Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pada video kali ini Saya akan membahas mengenai Tentang tantangan dalam penataan tata ruang Sebenarnya tantangan dalam penataan ruang ini Ada beberapa tantangan Ada 8 tantangan Namun pada kali ini Saya akan membahas Tentang salah satu tantangan dari 8 tantangan itu Yaitu meningkatnya das yang kritis Dalam melakukan pembangunan Khususnya pada data kelola pembangunan kota dan wilayah Pasti dibutuhkan tahapan-tahapan perencanaan Yang terstruktur dan matang Agar semua yang menjadi harapan Bisa terrealisasi dengan baik Program pembangunan harus benar-benar dipikirkan Dengan matang Dengan menggunakan konsep konservasi Yang mana harus memikirkan alam Supaya tidak berefek Buruk untuk kehidupan manusia Apabila tidak dipikirkan Maka bencana alam pun Pasti akan terjadi Dalam melakukan perencanaan pembangunan Kita harus mengetahui dulu Bagaimana dan apa itu Perencanaan tata ruang Di sini Perencanaan tata ruang adalah Suatu proses Menetapkan suatu tujuan Dan memiliki Serta memilih langkah yang diperlukan Dalam mencapai tujuan tersebut Sedangkan tata ruang adalah Wujud dari struktur ruang Atau pola ruang Struktur ruang bermakna Susunan pusat-pusat pemukiman Dan sistem jaringan prasarana dan sarana Yang berfungsi sebagai pendukung Kegiatan sosial Ekonomi Masyarakat yang secara hiraskis Memiliki hubungan fungsional Jadi Lebih mudahnya Perencanaan tata ruang Jika kita simpulkan Dari pengerjaan di atas Adalah merupakan Suatu proses yang di dalamnya Terdapat Metode Ataupun langkah-langkah Bagaimana Untuk menentukan struktur ruang Dan pola ruang Yang meliputi penyusunan Dan penetapan rencana Tata ruang Dalam perencanaan tata ruang Ada yang dinamakan dengan Pemanfaatan tata ruang Pemanfaatan tata ruang Adalah Upaya untuk Mewujudkan struktur ruang Dan pola ruang Sesuai dengan rencana tata ruang Menalui penyusunan dan pelaksanaan Program beserta Pembiayaannya Sehingga Dalam pemanfaatan tata ruang Bisa dimanfaatkan Semaksimal mungkin Agar tidak ada yang dirugikan Dengan mengutamakan konsep Terhadap ramah lingkungan Selanjutnya Sesuai dengan yang saya sebutkan tadi Bahwasannya Saya akan Membahas Mengenai Das Ataupun daerah aliran sungai Yang mana Das ini Ataupun daerah aliran sungai ini Ini sangat penting sekali Dibangun Di wilayah perkotaan Karena Wilayah perkotaan ini Merupakan wilayah Yang notabene Yang sangat padat sekali Dan Rentan sekali Terhadap banjir Oleh karena itu Penting sekali Pemerintah Ataupun yang berwenang Untuk membangun Daerah aliran sungai ini Apa sih daerah aliran sungai itu? Daerah aliran sungai Adalah Daerah yang dibatasi Punggung-punggung gunung Dimana air hujan Yang jatuh pada daerah tersebut Akan ditampung oleh Yang akan ditampung oleh Punggung gunung tersebut Dan akan dialirkan Melalui sungai-sungai kecil Ke sungai utama Nah karena Di wilayah provinsi Kepulauan Riau ini Kurang adanya sungai Maka perlu dibuat Daerah aliran air itu Menuju ke laut Selanjutnya Pembangunan das ini Sangat perlu sekali Karena Mengingat Konsep keberlanjutan Guna supaya Ada ruang untuk air bergerak Dari satu tempat Ketempat yang lain Agar tidak berkumpul Di satu tempat Untuk mencegah berkumpulnya air Sehingga menyebabkan Kebanjiran Nah sekarang Di provinsi Kepulauan Riau Khususnya Tanjung Pinong-Pintan ini Saya rasa Sangat minim sekali Daerah aliran sungai Ataupun daerah aliran air Untuk mengalirkan air Sampai ke laut Di zaman sekarang Pembangunan Das ini Sangat krisis sekali Dalam pembuatan daerah aliran sungai Orang selalu berfikir Membangun gedung Yang besar Tapi Lupa untuk membuat aliran air Untuk mencegah resiko Terjadinya luapan air Kadang-kadang Dibuat juga Parit Tapi Dengan kuantitas Yang tidak sesuai Dengan bangunannya Das dalam kawasan perkotaan Merupakan satu hal yang penting Karena sebuah perkotaan Sangat identik Dengan sebuah kawasan yang padat Karena banyak sekali Bangunan-bangunan besar Yang dibangun Mengingat hal ini Pembangunan Jarang sekali Memikirkan efek Tidak tersedia DAS Sehingga Banjir pun rentan terjadi Pembangunan Das Dioleh perkotaan Merupakan satu hal yang Sangat penting Pentingnya Poholandas Juga merupakan Konsekuensi Untuk menjaga Eksistensi Lingkungan Dan Pemanfaatan Sumber daya Tanah Dan air Jika kurang tepat Dalam perencanaan DAS Maka dapat menimbulkan Degradasi Atau kerusakan lingkungan Yang berakibat buruk Seperti yang telah Dikemukakan Di atas Sudah seharusnya Di provinsi Kepulauan Riau ini Khususnya di Pulau Bintan Pulau Bintan ini Terdiri dari Dua wilayah Yaitu Daerah Kota Tanjung Pinang Dan daerah Kabupaten Bintan Akhir-akhir ini Wilayah Kota Tanjung Pinang Dan Kabupaten Bintan Diguyur hujan Yang begitu Lebat Selama Dua hari Bahkan Tiga hari Berturut-turut Sehingga Daya tapung air Tidak muat lagi Sehingga Air pun kebingungan Mau kemana Maka dari itu Perlu Tindakan Cepat Dari pemerintah Setempat Untuk Mengatasi Masalah ini Khususnya Membuat Daerah Aliran sungai Kalau di kita Tidak ada sungai Yaitu Daerah Aliran air Untuk Segera Mengalir ke laut Sehingga Darat Di daratan Tidak Menampung Air yang begitu Banyak Sehingga Sehingga Mengalami Peluapan Air Dan Banyak sekali Kerugian-kerugian Yang Menimpa Masyarakat Sekitar Baik Berikut Merupakan Cuplikan Beberapa Daerah Yang ada Di kota Tanjung Pinang Dan Kabupaten Bintan Akibat Tidak Tersedianya Daerah Aliran sungai Ataupun Parit Yang Begitu Besar Untuk Menampung Atau Mengalir Jumlah Air yang Begitu Besar Ke Tempat Yang Lebih Rendah Ataupun Ke Laut Terima Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh